oke guys, sekarang kita berada di depan kantor AFC di Bandara Halim, Bandara Pesuma mari kita lihat yuk, bagaimana isinya, dan kita boleh tanya-tanya dulu sebentar halo selamat siang Pak halo selamat siang Bu saya boleh duduk-duduk dulu ngobrol-ngobrol di sini boleh juga ngobrol-ngobrol Pak AMC itu singkatan dari apa ya Pak? AMC itu Apron Movement Control Apron Movement Control tapi jelasnya boleh sama Paknya oh begitu ya saya masih Junior Pak Junior ya, oke perkenalkan dulu dengan Bapak siapa ini? saya Hadi Pak Hadi ya, oke salam kenal Pak dengan Ibu siapa nih? dengan Nanda dengan Nanda ya, salam kenal Bu Nanda saya boleh tanya-tanya nih, kalau memang lagi ada pekerjaan langsung ditinggal aja, difokusin aja dulu yang penting saya cuma mau nanya-nanya sedikit Apron Movement Control ini, pekerjaannya itu bagaimana Bu? kalau sesuai perhatiannya, kita itu karena permit-nya juga, maksudnya mereka masuk kalau misalnya dari sini, kita harus tanyain oh begitu ya kita harus tanyain dari mana ini oke, terus untuk apa namanya, parking stand yang menentukan ini dari sini ya? iya, kalau misalnya di bandara paling terhadap perusahaan ini stand dari kita yang menentukan, jadi ee.. 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 apalagi di sini ini, teman-teman di bandara yang baik juga sih iya, betul ya nah, jadi ee.. ee.. udah nyesuaiin gitu ee.. 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 parkirnya di mana, jadi ee.. misalnya kita kasih ee.. sebenarnya kalau untuk kumulian si Airborne kita sendiri itu udah udah mencukupi untuk sejenis pesawat yang lain di sini untuk kayak sejenis Airbus A3 dulu sama W-nya yang 738 kita juga bisa semua tapi untuk prioritas ya biasa ya kita lihat lagi dari schedule-nya dia misalnya dia datang jam berapa nanti perangkat jam berapa kan ee.. kalau misalnya ditaruh di depan yang deket terminal nah, jadi kita prioritas kan yang lebih.. lebih cepat berangkat di siap oh, paham ee.. memudahkan penumpang juga benar jadi kalau misalnya dia selatan pengalahan dia yang apa misalnya di depan sejenis kita kan mengganggu yang yang tercepat juga betul, betul, paham oh, begitu ya terus kalau pesawat yang yang digunakan biasanya ditaruh di makin jauh biasanya begitu ya ee.. nggak makin jauh kalau.. kalau misalnya sejenisnya ada yang regular kan silahkan silahkan daraan ya iya iya kalian bisa melihat iya ternyata dia baru memberikan instruksi pesawat Papa Alpha Whiskey untuk berada di Alpha 1 oke, ternyata kita sudah tahu ya algoritma bagaimana dia menentukan yang mana yang di parking stand yang mana ternyata dilihat dari mana yang mobilisasinya lebih cepat oke terus disini kita sudah punya list pesawat apa yang akan mendarat, semua sudah ada ya? itu semua ada ada yang untuk program yang reguler, yang schedule kita ada ada semua kalau yang non-schedule? yang un-schedule kita dapet info dari masing-masing produknya oh begitu ya kalau misalnya ada santer atau lokal gitu mereka infoin ke kita nanti ada mau jam segini-jam segini penumpangnya siapa aja dikantikan kalau yang santer bawa VIP lebih banyak oh gitu ya, benar-benar sudah paham oke, jadi ini kita bisa lihat juga ya di sini ini salah satunya ini pesawat, tinggal dari mana tinggal dari akhirnya jadi setelah itu kita dapat kita masukin ke sini ya bagaimana? bila-bila blok distek, lalu bila outblock dari mana, pilihan apa, distek berapa dari mana, lalu dia berangkat ke mana posainnya sama pesawat rata lainnya oh begitu terus fungsinya mobil ini yang warna kuning di depan ini apa ya Mbak? sebenarnya fungsi utamanya itu memadu kendaraan oke oh begitu follow me car ini ya di SD budget oh itu dia bebendarat ya game 011 12 page left to send 611 12 page left to send SWP 搥в1e3 吗 手 habr Australia Ravיו 12 page left to send khair dantreich jeda Indonesia oke mbak, terima kasih banyak sudah diizinkan di sini sudah diizinkan belajar, tanya-tanya terima kasih mudah-mudahan informasi ini dapat dicerna buat orang-orang yang belum tahu apakah pegas dari orang-orang AMC jadi sudah kalian saksikan tadi bagaimana pekerjaan seorang AMC dia harus menawarkan parking stand untuk pesawat dan juga ternyata dia harus memberikan clearance bagi kayak mobil-mobil, truk-truk ataupun apapun itu jadi saya kira sekian dari saya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ke mbaknya oke mbak, terima kasih ya ya makasih ya terima kasih Baiklah, selamat menikmati